selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bonsuong adalah permukiman kaum marginal di kota Yogyakarta tempatnya di pusat kota sekawasan dengan stasiun Tugu stigma negatif melekat pada masyarakatnya yang hidup berdampingan dengan praktek pelacuran tapi bagaimana kehidupan sehari-hari mereka dan bagaimana cara mereka menyelamatkan generasi penerusnya ikuti perjalanan saya Bang Mandor di Ruang Realitas terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Nug Apa kabar Pak Nug? Ya baik-baik Oke Jadi Pak Nug kita dari message ID Jadi kita ingin ngobrol tentang generasi Bonsuong Pak Nug bisa diceritakan dulu awal mula permukiman Bonsuong ini bagaimana ceritanya Jadi kalau permukiman Bonsuong setahu saya dari dulu ini enggak ada permukiman Jadi ini tanah kosong namanya Bonsuong ini ceritanya zaman dulu ceritanya yang saya dapat itu adalah tempat bong tanah kosong kadang-kadang dulu untuk pemakaman orang Belanda orang Jawa, orang China kita enggak ngerti tinggal dinamakan Bonsuong Nah tempat kosong ini lama-kelamaan kebanyakan orang disarimakan pada saat dengan kehidupan maka dia terus mendirikan sebuah bangunan cedarana kering kasih gedek untuk cari makan sehingga ketika awal itu kapan itu dibikin dibuat enggak ada enggak ada yang merencanakan kayak sepontanitas dari warga masyarakat yang terekankan ekonomi ya cari makan dengan yang itu tadi kondisi terpaksa jualan minuman, minuman teh, kopi sebagian rel ini ini juga karena tekanan ekonomi untuk mbak-mbak yang tertekan ekonomi menjajahkan diri di sepanjang rel itu tahun berapa Pak Nung ya? itu saya masuk sini ini sudah sekitar 80 saya sudah masuk sini ini sudah ada kehidupan kayak gitu hanya belum tertata kayak sekarang karena tantangan zaman tantangan perkembangan masyarakat kita bagi gedekani kota pelajar lama-kelamaan iya dikit-dikit bisa terlata semacam ini walaupun ke depan masih banyak kekurangan yang harus kita sempurnakan pasti makanya dengan keadaan adik-adik ini saya juga senang karena saya juga ingin minta bantuan bagaimana pandangan secara umum masyarakat luas di gedekani jangan hanya memandang sebelah mata kalau bong suung ini dulu begini terus sekarang tetap negatif pandangannya padahal perkembangannya menurut saya sudah cukup banyak cukup baik sekarang di sini sudah ada paguyupan ada tiap bulan sekali ada pertemuan antar warga dan tindak kekerasan nggak ada keamanan terjamin tentang pendampingan kesehatan juga terpantau oleh pemerintah wilayah ini jadi ke depan aku yakin bong suung ini akan terlata lebih baik dan termotivasi dan saya juga minta bantuan dari adik-adik mahasiswa dari jaringan manapun saya butuh pendampingan Pak Anduk boleh tahu nggak rata-rata menduduk bong suung ini ini mata penjariannya apa? kalau pendopong suung yang sudah usia lanjut rata-rata ini jualan minuman minuman, makanan kecil ada teh, ada kopi, ada super mie makan makanan kecil lah yang banyak bisa untuk menyambung hidup dulu praktek pelaturan itu sama permukimannya duluan mana dulu Pak Anduk? ini kalau setahu saya ini ada kesamaan tadi ibaratnya mata ranting yang tidak bisa dipisahkan jadi ketika ada warung setahu saya ini kebetulan Mbak Ambais muncul bisa jadi yang saya lihat ketika dia mungkin haus ada warung bisa jadi ada lelaki yang mau iseng ada tempat untuk ngobrol gitu jadi ketika ada warung waktu kayaknya kok spontanitas ini Mbak Ambais ini juga masa kayak terpanggil walaupun nggak dipanggil gitu loh sehingga ini situasi yang semacam ini sampai sekarang ini sudah suatu semacam kebiasaan hanya saya yang dituarkan di sini dengan adik-adik pengurus yang lainnya ini sebagai tantangan apapun ini harus kita kita arahkan positifnya karena apa kalau dalam berbicara tentang ekonomi ini kan kita nggak bisa berbuat banyak Pak Nuk yang menarik bagi kami adalah generasi bongsung berikutnya jadi sekarang mereka yang lahir di sini besar di sini yang sekarang mungkin beranjak remaja kira-kira menurut Pak Nuk apa pengaruhnya lingkungan yang seperti ini dengan kehidupan mereka ini pertanyaannya menarik sekali jadi memang yang namanya situasi lingkungan ini sangat berat ya dalam kehidupan dimanapun tapi kalau kita berangkat dengan nama itu ya dengan niat yang baik dengan doa dengan Allah mudah-mudahan semua bisa teratasi salah satu contoh ini ini keluarganya Pak Dama Mbak Luluk ini dia biaya jiswa sampai kiliah di luar negeri ini pada lingkungannya lingkungan yang seperti ini tapi memang tidak mudah untuk mewujudkan anak yang berprestasi ini pada beberapa sarana yang harus kita jalani apa sarana yang menurut saya harus kita jalani terutama pengawasan kedua pendidikan dari nol ketiga pendidikan di lingkungan keluarga keempat pendidikan akhlak tentara agama ini semua saya rangkum dan begitu saya dituakan disini ini dari dulu sudah mulai saya dikit-dikit anak-anak yang masih kecil saya ajak untuk ayolah kemusola ayolah kita belajar bersama ayolah kita bukar pendapat jadi saya harapkan gerakan-gerakan anak-anak ini yang positif untuk ke depan bungsuung ini jangan sampai pandangan cara umum ternyata anak-anak bungsuung tidak seperti yang saya lihat saya harapkan ternyata ada yang pinter ada yang kreatif nah ini salah satu yang menonjol anaknya busang keluarga Pak Daman ini sangat sangat memotivasi bungsuung ternyata di lungan bungsuung juga anak pandai ada anak pandai tapi sebaliknya apa mesti masyarakat yang layak ini mesti hidupannya baik saya rasa belum tentu tapi yang penting bagaimana kita menyikapi kepersamaan antara anak kecil anak muda dengan yang tua ini jadi satu untuk mencapai tujuan kepersamaan untuk mencapai pendidikan yang layak itu itu apa saja kegiatan yang dilakukan kegiatan yang dilakukan salah satu contoh ini hari Sabtu ya hari Sabtu ini ada kegiatan belajar di balik ini yang mengajar dari UGM ini ini juga gratis jadi jaringan-jaringan yang jifanya positif kita 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 terima jadi jangan sampai adik-adik yang di lingkungan sini ini ketika ada waktu kosong dia nyamundar mandir main gak ada gak ada apa gak ada paedahnya ini menurut saya sangat merugi jadi saya terus terang ingin menjawab tantangan dari masyarakat secara umum ternyata bang suung ini kehidupannya sudah mulai tertata dan pendidikan juga sangat di prioritaskan disini gak ada yang menanglah sekolah semua saya motivasi untuk belajar kalau ada kesulitan tentang biaya juga saya arahkan kepada dinas-dinas yang berkait begitu selamat menikmati selamat menikmati sebagai generasi muda bang suung ke depan yang punya harapan lebih baik apakah ada harapan-harapan yang ingin disampaikan harapannya sih jangan terlalu sibuk sibuk dengan dunia malam gitu jadi lebih dikurangilah gitu dunia malamnya jadi menghindari gitu ya iya menghindari jadi anak-anak juga jangan dibiasain keluar malam kan kita tahu di malam hari itu kayak gimana jadi anak-anak diharapkan cuma di rumah aja gak usah ikut keluar ibu E gitu kecuali kepentingan mendesak gitu gak apa-apa tapi yang penting jangan disuruh keluar disini kan ada semacam aturan tidak tertulis gitu ya jadi kalau jam 7 malam anak-anak harus masuk rumah gak boleh keluar menurut mbak rumahnya bagaimana ya aturan gitu sih bagus biar biar anak-anak tuh gak meniru yang dilakukan di luar gitu loh terus kayak biar mereka juga gak lihat ya gak negatif lah bagi mereka gitu dulu mbak mbak maya dari kecil kan dari SD ya sudah kegiatan ini itu juga jam 7 sudah masuk masuk rumah dulu sih iya tergantung juga kalau pas puasa aku ada pengajian kan kayak kayak ngaji di luar di masjid di sana itu terus terus habis pengajian tarawing pas puasa itu lebih dari jam 9 tapi gak kenapa-kenapa tergantung sih jadi kalau untuk keperluan kayak gitu gak ada masalah ya maksudnya yang asal jaga diri aja tapi kalau untuk anak-anak disarani gak sih kalau anak-anak wajib wajib masuk kalau udah remaja kayak mbak Arum yang penting jaga diri kan banyak teman-teman baru ketika tahu mbak Arum tinggal di pungsu itu komentar mereka gimana kebanyakan mereka gak tahu kalau aku di pungsu aku gak tahu iya enggak-gak ada yang nanya-nanya gitu enggak mereka gak tahu itu komentar apa mereka gak tahu kemiskinan membuat penghuni pungsu tidak punya pilihan lain mereka terus berusaha bertahan hidup demi masa depan anak cucunya tokoh-tokoh pungsu terus berpoles diri berpenah diri agar generasi penerusnya lebih baik dan lebih sejahtera terus ikuti saya Bang Mandor di acara Ruang Realitas berikutnya terima kasih Terima kasih telah menonton!